selamat menikmati karena dari program Kemensos yang digulirkan karena ini Kemensos itu kegiatannya sampai masyarakat nah digulirkannya ada PKH, ada lain-lainnya nah ini ada bantuan pangan non-tunai kemudian ada Iwarung, nah disini tentu semua yang mendapatkan itu berdasarkan DTKS, data data terpadu jahat-jahat sosial yang ada di Kemensos data itu bersumber dari daerah jadi daerah kemudian sudah dapat seizin wali kota di Kemensos kemudian disana tercatat semua itu data itu kemudian lah ini diberikan kepada yang berhak jadi sesuai yang ada di DTKS itu jadi DTKS itu di pusat itu adanya di Kemensos data-data itu lah disana turun nah melalui melalui Dinsos Depok nah ini kemudian diturunkan lah sekarang ini dengan kartu Iwarung warung jadi warung yang pembayarannya pakai kartu itu beli apa beli apa nanti hubungannya dengan kartu itu yang punya warung ini hubungannya ke bank nah bank yang dipakai adalah bank BNI nanti hubungannya ngambil uangnya ini ini dari BNI sesuai dengan kartu-kartu tadi gitu nah ini sebetulnya manfaatnya supaya tidak disalahgunakan oleh KPM nah jadi keluarga penerima manfaat ini tidak menyalahgunakan bantuan ini untuk beli yang lain jadi untuk keperluan hari-hari sembako sehingga ini bentuknya Iwarung undang tetep-tepat apa namanya lebih efektif dan juga memberdayakan apa namanya UMKM UMKM yang ada sehingga dengan ini agar lebih apa ya perdagangannya lebih gerakannya lebih banyak begitu karena rencana keberatan dan juga kemusrikan keberatan jadi ada yang apa ya 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 Terima kasih.